Selamat malam teman-teman semua, puji syukur atas berkat Tuhan Kita pada malam hari ini boleh berkumpul untuk Youth Fellowship Untuk memulai ibadah kita, mari kita angkat satu pujian, kumasuki gerbangnya Pogiranglah, Pogiranglah Tuhan Yesus, selamat cinta baru sayang Pogiranglah, Pogiranglah Tuhan Yesus, selamat menangkapi Pogiranglah, Pogiranglah Tuhan Yesus, selamat cinta baru sayang Tolonglah, Pogiranglah Tuhan Yesus, selamat cinta value sayang Oh, ya kirangkanmu, ya kirangkanmu Ku bersama-sama, ya Suni gerbangnya dengan hati berjuang Menemannya dengan pujian Walau hari ini, harinya Ku bersama-sama, ya Ya kirangkanmu, oh, ya kirangkanmu Ku bersama-sama, ya Ya kirangkanmu, oh, ya kirangkanmu Ku bersama-sama, ya Teman-teman, selanjutnya kita mau meninggikan Allah kita Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan Kita angkat satu pujian, nyanyikanlah nyanyian baru Nanyikanlah nyanyi Yang baru bagi alam Mencipta cakrawan Selanjutnya kita mau bersorak-sorai bagi rajamu Mencipta cakrawan Serang-sorai bagi rajamu Mencipta cakrawan Terima kasih telah menonton 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 Bicara menonton Terima kasih telah menonton Dan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan Dan menonton Dan menonton Dan menonton Dan menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan menonton Terima kasih telah menonton Dan menonton Terima kasih telah 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 menonton Yang setelah menonton Terima kasih telah menonton susah di lause, udah mulai bangkrut, gak ada lagi penghasilan papa, dan sebagainya. Tetapi justru dari keluarga, teman-teman, itulah tempat membentukkan kita, satu dengan yang lainnya. Kita sama-sama sering ditempa, kita sama-sama sering dibentuk. Karena apa? Karena keluargalah sebagai fondasi awal kerajaan kita, sebagai sarana pembentukan karakter kita, dan sebagai tempat membentukkan satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, teman-teman, mulai saat ini, bagi teman-teman yang mulai kurang bersyukur dengan keadaan keluarga, saya berpesan bersyukurlah, teman-teman. Karena Tuhan izinkan kita ada di keluarga kita saat ini, pasti ada rencana yang indah, yang mungkin tak terselami oleh kita sebagai manusia yang terbatas ini. Nah, teman-teman, selanjutnya. Marilah, teman-teman, kita punya sikap yang saling rendah hati. Saya buat di sini ya, saya kasih warna merah, saya underline. Ini penting banget buat kita, teman-teman. Marilah kita saling rendah hati dalam keluarga kita, sehingga melihat keluarga itu sebagai tempat pembentukan, satu dengan yang lainnya. Sebab, kalau kita nggak punya rasa atau memiliki sikap rendah hati, yang ada kita merasa benar sendiri, yang ada kita merasa keluarga kita itu nggak baik, yang ada kita nggak mau belajar dari mereka. Tapi, kalau kita punya sikap rendah hati, semua memiliki saling rendah hati, di dalam keluarga kita, kita tentu akan melihat bahwa ternyata keluarga sebagai tempat pembentukan satu dengan yang lainnya. Terima kasih, teman-teman. Tetap semangat, tetap doakan keluarga kalian. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih untuk Rasul Yunita, untuk pesan firman Tuhan pada malam hari ini. Teman-teman, sekarang mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita mengikrarkan pengakuan iman Rasuli. Pengakuan iman Rasuli, Aku percaya kepada Allah, Bapak yang Maha Puasa, kahlik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Tuhan kita, yang dikandung dari roh kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalipkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapak yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada roh kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, kini tiba saatnya bagi kita untuk menyisikan sebagian milik kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Untuk mengiringi persembahan, kita nyanyikan satu pujian, kecapla dan lihatlah. Terima kasih telah menonton! lihatlah betapa baiknya Tuhan itu rasakan ketinggian kesiasa Tuhan ketika langitah nyatakan baiknya Tuhan itu rasakan kneti Mati yang mencintanya Tuhan Semoga itu Tuhan Menjauhkan Tuhan 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 Ayah mengasihi Tuhan Ayah memberi hati selamanya Ayah mengasihi Tuhan Tuhan 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 Masih banyak Tuhan Cukup bagimu Tuhan Cukup bagimu Tuhan Kayak mengerti itu Kayak mengharapku Cukup bagimu Tuhan Kayak mengerti itu Kayak mengerti itu Kayak mengerti harapku Selama Jalan Teman-teman mari kita bersatu dalam doa Tuhan terima kasih kami sudah memberikan persembahan kami kiranya persembahan ini boleh dipakai untuk membangun gejahmu bersyukur untuk berkat yang kau berikan kepada kami terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin teman-teman sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, mari kita angkat satu pujian lagi, jadikan kami satu kami rendahkan diri di hadapanku membangun gejahmu saat berseru agar kami saling melengkapi bumbu-bumbu seperti kau dan Yesus adalah satu jadikan kami satu selesai kerinduanku agar dunia tahu mimpinya mimpi dari kasih tapi kami pergi pemberitaan kasih mu mulailah dari kami lebih dulu Jadikan kami satu Jadikan diri di hadapanmu Jujur hati saat berseru Agar kami saling melapati Seperti kau dan Yesus adalah satu Jadikan kami satu Seperti kerinduanku Agar dunia tahu Pimpin yang berada dikasihmu Agar dunia kami beri Membrinakan kasihmu Jadikan diri di hadapanmu Jadikan kami satu Seperti kerinduanmu Agar dunia tahu Pimpin yang berada dikasihmu Tidak perlu kami beri Meninggal rakyatmu Mulailah dari Kamu pilih dulu Jadikan kami satu Untuk doa berkat Untuk doa berkat akan dibawakan oleh Losi Yunita Kepada Losi Yunita kami persilahkan Teman-teman Mari kita menutup Youth Fellowship kita pada hari ini dengan berdoa Mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih untuk Youth Fellowship pada malam hari ini Kami mau belajar untuk rendah hati dalam keluarga kami Sehingga kami melihat bahwa keluarga yang Tuhan tempatkan dalam diri kami masing-masing Itu sebagai tempat pembentukan satu dengan yang lainnya Baik itu pembentukan karakter maupun fondasi awal kerohanian kami Teman-teman Arahkan hatimu kepada Tuhan Dan terimalah berkatnya Tuhan yang adalah sumber cinta kasih dan damai sejahtera Kiranya menyertai kita dan keluarga Sehingga keluarga kita terus diberkati Tuhan Dari sekarang sampai selama-lamanya Amin Demikian Youth Fellowship kita pada hari ini Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Tuhan Yesus 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 Tuhan Yesus